Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel Husni busro Oh pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial untuk any case yang tidak bisa sudah konek ini enik esku sudah tidak digunakan kurang lebih dua atau tiga bulan ya sudah lama aku enggak menggunakan any case ini dan any case nya pun tidak bisa dikonekin ke HP HPnya tidak bisa nyambung ke TV ini HP yang saya contohkan HP Samsung A20s HP Samsung yang biasa konek ini ada ada smarfinya ya jadi HPnya emang sudah konek smarfi kita coba sambungkan ke any case nya ini ini real ya videoku pribadi jadi bukan karena promosi atau apa Emang ini real ya ini saya konekin coba Hai di layarnya sedang koneksi nya tetapi kita konek-konek seperti ini kita tunggu saja Hai ini sudah lama tidak digunakan dan saat kita gunakan tiba-tiba susah konek seperti ini ya Hai ini tidak bisa konek atau tidak bisa terhubung jadi HPnya tidak bisa terhubung ini Hai kita tunggu apakah bisa seperti ini ya tidak bisa terhubung ya lama sekali kita tunggu dan gagal ya seperti ini gagal terhubung tidak bisa konek Oke kita coba ulangi lagi ya biar kita memastikan benar bisa konek atau tidak ya kita coba ulangi lagi kita taruh dulu HPnya atau handphonenya ini any case kita klik tombolnya dulu biar dari miracast pindah ke airframe mode seperti ini Oke mereset kita pencet lagi atau kita tekan lagi any case nya biar ke bawah ke miracast mode seperti ini Hai selanjutnya kita sambungkan kembali Samsung nya HP Samsung A20s nya lewat Smart V kita coba sambungkan kembali Smart V Oke kita klik Smart V Hai di sini any case nya terbaca ya Oke ini case nya kita klik saja saat kemudian kita pilih ini mulai kita tunggu apakah bisa konek apakah HP Samsung nya bisa konek padahal di TV ada sudah ada tulisan connection nya tetapi tidak konek atau tidak tersambung seperti ini ini real di tas tersambung ya oke Hai tuh ini padahal tidak diapapain tapi karena kelamaan nganggur saja any case nya tapi tiba-tiba seperti ini tidak bisa konek dan gagal seperti ini ya gagal Oke Oke buat memastikan lagi kita coba buat HP HP lainnya ya Jadi kita gunakan HP lainnya ini HP yang saya gunakan HP Oppo a5s Oke kita coba sambungkan HP Oppo a5s nya ke TV dengan any case kita masuk ke pengaturan HP Oppo nya sambungkan near kabel Hai ini kita klik kita sambungkan any case nya any case terbaca kita klik atau kita oke any case nya padahal di TV juga sama connection tetapi tidak konek-konek seperti ini ya kita tunggu saja barangkali ada keajaiban konek tetapi masih saja tetap seperti ini ya jadi bila ada yang nanya itu itu bohong atau pak ini real ya ini saya video benar-benar real tidak bisa konek ya seperti ini tidak bisa tersambung lama banget kita kembali saja oke jadi solusinya nggak bisa konek cuma dengan cara ini ya kita pencet lagi any case nya agar tampilannya ke air permode ya air permode seperti ini jadi tampil any case di air permode bukan di miratus model selanjutnya kita ambil saja HP nya kita masuk ke Wifi ya kita masuk ke Wifi dulu di Wifi kita coba cari any case nya kita matikan dulu Wifi nya terus nyalain lagi Wifi nya oke ini any case nya terbaca kita klik saja any case nya ini ini any case nya terbaca karena kalau yang belum pernah masuk ada masukan sandi ketik aja yang PSK itu ya angka 1-8 ketik saja karena saya sudah ketik 1-8 jadi tinggal konekin saja seperti ini jadi kalau yang belum pernah connect sambung ketik saja angka 1-8 itu yang di atas di layar TV selanjutnya kita ke Google Chrome di Google Chrome kita masuk ke pencarian seperti ini di pencarian kita tulis saja di pocok kiri ini yang http 192 168 231 kita ketikan atau kita tuliskan saja di pencarian dengan Google Chrome seperti ini kita tuliskan atau kita ketikan http-nya pastikan kalau http-nya benar ya jangan sampai salah kalau yang http-nya tidak muncul bisa kita cari di buku panduan disitu juga ada ya oke kalau sudah ketik kita coba masuk saja saat kita masuk seperti ini otomatis internet terputus ya jadi jangan khawatir ini disini internet terputus atau tidak ada jaringan internet karena ini memang mengutip tanpa menggunakan internet jadi tak jawabannya tanpa jaring internet kita klik masuk ke pengaturan kalau disini kita pending kita tunggu saja menunggu lama nggak papa ya Oke selanjutnya kita reset saja ini ada reset Oke dan sedang mereset kita tunggu kita tunggu saja sampai TV-nya mereset ya jadi kita tunggu jangan diapa-apain kita tunggu saja sampai layar di TV-nya itu berubah ya hitam atau mati seperti ini Oke kalau sudah mati seperti ini kita tinggal kembali saja tidak masalah kita klik tengah atau apa kita kembali kembali saja seperti ini kita tunggu sampai di TV-nya keluar tampilan any case-nya kembali seperti ini Oke selanjutnya kita taruh dulu HP-nya kemudian kita pindahkan dulu airp modenya ke miracast mode kita coba bismillahirrohmanirrohim semoga bisa ya Oke kita klik ke miracast mode seperti ini Oke sekali lagi ini real ya tanpa settingan Oke kita sambungkan lagi sambungkannya dengan miracast mode ya seperti ini Oke Smart V sambungkan ini yang tadinya nggak bisa konek ya ini HP Samsung A20s nya yang tadi nggak bisa konek kita coba konekin lewat Smart via di layar TV turn connection Oke kita tunggu saja ya apakah berhasil dan bisa tersambung Hai dan HP Samsung A20s nya pun tersambung ya seperti ini ya ini real ya Oke tanpa settingan Hai aku juga mengalaminya jadi mengalami tidak bisa connect ini YouTube juga bisa karena sudah tersambung otomatis di Wifi sebelumnya Hai jadi ini aku benar-benar bisa ya kontennya tuh Hai bagi yang belum bisa silahkan coba pasti bisa ya kalau ini alasannya udah berapa bulan nggak dipakai nih tidak bisa terkonek dan Alhamdulillah bisa seperti ini ya bisa connect selanjutnya tes kita tes lagi di HP lainnya ya Apakah benar bisa connect apa cuma di HP ini saja kita coba di HP tadi ya di atau kita keluarkan dulu di Samsung Adobe lewat Smart V Smart V kita matiin saja seperti ini Oke kita coba tes di HP Samsung HP Oppo A5s ya yang tadi nggak bisa konek juga kita coba kita tes kita masuk ke pengaturan di pengaturan kita pilih ini Hai sambungan nirkabel lainnya di sini kita klik saja kita sambungkan saja ini case nya Apakah benar bisa connect dengan cara ini yang tadinya nggak bisa terhubung sama sekali Apakah benar dengan cara ini bisa di Samsung up emaf di Oppo A5s ini juga apakah bisa kita tunggu kita lihat dan kita terawang seperti lihat lihat uang atau duit yang benar ya yang Pak jangan yang palsu Oke kita tunggu kita lihat dan HP Oppo A5s nya pun tersambung ya ke TV seperti ini ya ini pasti real ya lihat sendiri Oke kita coba buka nonton YouTube juga lancar ya seperti ini ini rekomendasi rekomendasi ya karena saya menggunakannya udah lebih dari dua tahun ya ini case nya dan aman dan any case ini cocok sekali ya buat pengguna TV digital yang belum ada YouTube-nya agar bisa nonton YouTube di TV terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh